Maka dalam persoalan takdir, ada kelompok kodariyah dan ada kelompok jabariyah. Kodariyah itu artinya orang-orang yang menafikan takdir sama sekali. Tidak ada takdir. Jadi kita ini bebas. Tidak ada yang namanya takdir dari Allah SWT. Mereka nafikan takdir. Itu orang-orang yang Abdullah Ibn Umar mengatakan, Katakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, kata Ibn Umar. Dan mereka pun berlepas diri dariku. Sampai mereka mau beriman kepada takdir Allah. Untuk kodariyah, mereka tidak beriman kepada takdir Allah. Ada kelompok jabariyah. Mereka mengatakan bahwa kita ini dipaksa oleh Allah untuk mengikuti takdirnya. Jabariyah. Kita ini dipaksa oleh Allah untuk mengikuti takdirnya. Itu kelompok jabariyah. Dan kita berlepas diri pun dari orang-orang yang seperti itu. Dalam artian, Kalau mau Allah takdirkan kita jadi peminum khamar, Sebenarnya saya tidak suka minum khamar. Tapi karena ini takdir Allah, saya mau minum khamar. Ada yang seperti itu. Padahal Allah sudah berikan dia pilihan untuk tidak minum khamar. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok pertengahan di antara kedua kelompok ini. Di antara kedua kelompok ini, kelompok jabariyah. Mereka yakin ada takdir. Mereka tahu ada takdir. Tapi mereka katakan takdir ini adalah merupakan paksaan dari Allah. Jabar, jabariyah. Jadi mujbirun. Kita ini mujbarun. Kita ini dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah takdirkan. Na'udzubillah min zalik. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Ada yang namanya takdir. Tapi Allah juga perintahkan kita untuk berusaha. Dan Allah berikan kita pilihan jalan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pilihan jalan. Kanan atau kiri. Jalan orang-orang yang bersyukur. Atau jalan orang-orang yang kafir. Yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita dua pilihan jalan. Ketika diletakkan khamar. Kemudian kita ingin minum. Nah itu. Ya. Jangan katakan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan paksa saya untuk minum khamar jadi peminum. Tidak. Bukankah ada jalan pilihan yang lain. Kenapa kita tidak memilih jalan pilihan yang lain. Makanya Nabi mengatakan. I'malu. Ketika sahabat sebahagian mengatakan. Kalau begitu kita bertawakal saja oleh Rasulullah. Rasulullah katakan tidak. Bahkan justru i'malu. Beramallah. Berusahalah. Karena Allah akan berikan kemudahan kepada setiap apa yang Allah sesuai dengan apa yang Allah keciptakan untuk mereka. Jamai'in dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita selalu kita yakin bahwa. Apa yang akan menimpa kita tidak mungkin meleset. Dan apa yang tidak menimpa kita tidak mungkin menimpa kita. Maka dalam kehidupan kita.